Baik, dari Prof. Harip. Baik, terima kasih Ketua. Mohon izin para hakim yang kuliah saya mendahului. Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua Menko dan dua Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk ini untuk pendidikan, karena sidang mahkamah konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan mahkamah konstitusi ke penis, itu ada pertemuan biru MK sedunia. Saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang ada, yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persediaan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah, karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi Menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini, di bawah sumpah, di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg tiga kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hirup pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hirup pikuk itu. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas, dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya Kepala Negara. Nah, cawe-cawenya Kepala Negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apaya ya kita memanggil Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia. Lihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kalau hanya sekedar Kepala Pemerintahan, akan kita hadirkan di perjidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai Kepala Negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini, dalil pemohon mengatakan keperbihaan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi-Dodo dalam pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral, dia ada sangkaan dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota, yang PJ, itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di perjidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa, juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang masa, dan kemudian Bansos, yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, Bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada anu pilek legislatif.